Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abom, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya masih membahas tentang modeling Kalau kemarin kita merubah objek dengan merubah vertex, edge, dan face Sekarang saya mau mengajak Anda untuk merubah objek dengan modifier Jika Anda lebarkan di sebelah kanan, disini ada modifier Silahkan klik di situ Saya mempunyai objek ini dan saya memberikan modifier Jika Anda buka, add modifier Anda akan mempunyai banyak modifier Oke, dan mungkin saya akan memberikan Oke, saya coba untuk masuk di edit mode Dan saya seleksi semua Tekan L Silahkan tekan L untuk menseleksi semua Dan di sebelah sini, di tool, Anda akan mendapatkan banyak informasi Jika Anda klik satu Maka disini ada mesh tool Dan ada side vertex, smooth vertex, extrude, subdivide Dan Anda mempunyai banyak yang lain Dan jika Anda menuju ke view atau select Anda mempunyai banyak yang lainnya, Anda bisa menggunakan A Untuk menseleksi semua Umpamanya seperti ini Saya menseleksi satu dan tekan A Maka saya akan menseleksi semua karena saya berada di face Jika saya berada di edge Jika saya berada di edge A Sama hasilnya Jika di sini Ini akan sama, tapi kita fokus di vertex Oke, saya menggunakan face Oke, saya coba untuk memberikan modifier lagi Di sini ada subdivision Saya memberikan semacam ini Jika saya memberikan 2 Maka saya akan mendapatkan seperti ini Lalu jika saya memberikan add modifier lagi Dan saya memberikan bevel Maka saya akan mendapatkan semacam ini Dan bagaimana jika saya menggunakan bevel Di atas Saya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda Oke Dan di sini Saya bisa menonaktifkan dan mengaktifkan Oke, seperti itu Dan saya akan coba lagi memberikan modifier lagi Mungkin Mirror Saya akan mendapatkan seperti ini Di mirror Jika saya mengganti dengan Y Oke Z Saya akan mempunyai semacam ini Oke, saya mempunyai objek yang menarik Dengan mirror Dan Setelah saya mirror Saya bisa memberikan Subdivision lagi Dan mungkin 2 lagi Oke, saya mempunyai tampilan yang Agak berat Dan saya tutup di sini Dan di mirror Saya buka Mungkin saya menggunakan di set Oke, mungkin di set dan ik Oke, mungkin seperti ini Oke, saya rasa Semua Oke, saya sudah mempunyai semacam ini Dan anda bisa memberikan apply Oke, dan di sini juga Apply Supaya Oke, saya undo dulu Oke, saya sudah mempunyai seperti ini Dan saya apply Bevel Dan di sini saya apply juga Oke, saya sudah mempunyai seperti ini Dan Sekarang Saya sudah mempunyai objek Komplek Dan jika anda buka di edit mode Anda akan mempunyai banyak Tampilan seperti ini Wow Kita tidak Sengaja kita memilih Atau Mengaktifkan banyak Vertex Jika anda Lihat di bagian sini Ada informasi Berapa vertexnya Oke Dan anda sudah mempunyai banyak vertex Dan Komputer kita akan kewalahan Dengan Dengan banyak Vertex semacam ini Dan kita bisa Oke, saya mau undo Beberapa Oke, saya ctrl z Beberapa kali Oke, seperti itu Dan jika di sini saya matikan Saya Di bevel juga matikan Saya hanya mempunyai semacam ini Mempunyai mirror Dan jika saya masuk di edit mode Saya akan mendapatkan semacam ini Saya mendapatkan sesuatu yang Yang Sedikit Dan Oke Anda bisa menghilangkan Karena Ini tidak kepake Ini tidak kepake Dan saya hanya mengaktifkan mirror Dan saya apply Oke Sepertinya saya harus tidak menyeleksi Oke Modifier Tidak bisa dimasukkan di sini Saya kembali ke object mode Saya apply Oke Dan sekarang Saya sudah mempunyai semacam ini Dengan mirror Dan jika saya edit mode Saya sudah mempunyai Object Seperti ini Dan Saya rasa keren Dan Dengan cara ini Kita hanya Memberikan mirror Kita akan Mendapatkan Tampilan yang Semacam ini Dan sekarang Kita Kita bisa kembali ke Object mode Lalu memberikan Sub Surface Maka saya akan mendapatkan Tampilan Seperti ini Dan jika Saya masuk di edit mode Saya akan mendapatkan Tambahan Tambahan Vertex Tambahan Each Tambahan Face Dan saya Mendapatkan Sesuatu yang Lebih Halus Oke Seperti ini Kita sudah mempunyai Object yang berbeda Dengan memberikan Modifier Oke Silahkan Anda Berlatih Untuk Menggunakan Beberapa Modifier Di sini Dan kita mempunyai Banyak di sini Dan Silahkan Mencoba-coba Atau mungkin Array Maka Anda akan mempunyai Banyak Seperti ini Array Anda bisa Memberikan Count 3 4 Dan seterusnya Dan Anda Apply Maka akan jadi 4 Dan Seterusnya Silahkan Dicoba-coba Untuk Mengaktifkan Modifier Di Blender Oke Mungkin Sekian Tentang Modeling Dan Penggunaan Modifier Pada Modeling Sampai jumpa Di tutorial Selanjutnya Salam Separicar